Hari ini kita melakukan pemusnahan salah satu tugas karantina pertanian terhadap media pembawa jahe segar impor yang mengandung tanah. Sekitar 54 ton dari Myanmar, ada 54 ton dari Vietnam. Hari ini terpaksa kita musnahkan. Bahwa kalau kita ambil data kita 2019, produksi jahe kita lebih dari 174 ribu ton nasional, produksi nasional, itu ternyata akibat nematoda ini bisa merugikan 60 persen. 65 persen. Kalau kita ambil rata-rata kira-kira harga 30 ribu saja per kilo, itu artinya lebih 3 triliun kerugian kita Bapak Ibu semua, kerugian masyarakat kita kalau ini yang terjadi. Ini tanah berpotensi mengandung berbagai macam OPTK atau berbagai macam penyakit. Sehingga itu harus dipastikan dia terbakar, paling tidak di atas 45 derajat atau 70 derajat, ya itu untuk memastikan mati semua OPTK itu. Poin yang kita maksud adalah bagaimana upaya mematikan OPTK ini dengan baik. Tidak lagi tersebar kemana-mana atau tidak merembes kemana-mana. Sehingga untuk menjaga negeri kita dari masuk keluarnya atau tersebarnya hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu ketumbuhan karantina itu memang benar-benar bisa kita pastikan bahwa kita safety. Kami sudah menyurati ke negara asalnya untuk otorita karantinanya betul-betul melihat tidak mengeluarkan, tidak menerbitkan sertifikat PC, Paita Sanitary Certificate. Itu jangan keluarkan, jangan sebut ini jahe sehat. Tapi ternyata dia bertanah, ternyata dia bernama Toda. Kami ultimatum sesungguhnya, kami sudah kirim surat dari karantina pertanian untuk itu to stop. Mudah-mudahanlah peristiwa ini adalah peristiwa terakhir. Bagi saya bukan persoalan jahe itu ada tanahnya atau tidak. Tapi harapan saya adalah tidak ada lagi deh impor jahe, masa kita ini bangsa besar jahe saja impor. Strateginya adalah penuhi kebutuhan dalam negeri dengan produksi dalam negeri. Buat program kementerian pertanian yang mengarah pada produksi. Petakan seluruh tanah Indonesia menjadi lahan produksi. Cara mencintai NKR itu adalah bangun kementerian bangsa dengan hidup berproduksi. Dan produksi yang paling utama di negeri ini adalah produksi pertanian. Kepada rakan-rakan para eksportir, untuk tolong seperti arahannya Pak Ketua tadi, Pak Deddy tadi, sebenarnya bukan ini yang kita maksud. Sebenarnya bukan pemusnahannya yang kita maksud, tapi adalah kesadaran bangsa kita semua. Kesadaran masyarakat kita semua, saya tidak melarang berbisnis Bapak Ibu semua. Tapi poinnya adalah mari kita sama-sama jaga negara tercinta kita ini. Tidak dimasuki oleh yang namanya hama penyakit, yang namanya dan lain-lain sebagainya yang mengganggu. Itu diamanatkan kepada Badan Karantina Pertanian. Terima kasih telah menonton!